assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini oke jadi di video kali ini admin akan uji coba mirroring empat handphone sekaligus dan tentunya mirroring ini bisa banyak ya bukan cuma empat handphone mungkin 5 atau 10 itu bisa langsung sekaligus di mirroring ke PC kita dan seperti apa kalian bisa simak video ini dulu ya temen-temen dan seperti bisa ya sebelum berlanjut ke videonya alangkah baiknya kalian support dulu channel saya ini dengan cara di like subscribe dan juga di komen jika ada ingin ditanyakan ataupun didiskusikan silahkan komen di bawah di kolom komentar ya temen-temen dan support ya jangan lupa di like subscribe dan juga di komen di share juga biar admin lebih semangat membuat kontennya untuk kalian semua oke lanjut saja ya temen-temen nah disini admin akan langsung uji coba mirroring ataupun menampilkan layar handphone ataupun Android ini ke PC kita dengan device ataupun perangkat ataupun Android 4 sekaligus jadi 4 handphone sekaligus di mirroring ke PC kita tentunya untuk RAMnya itu untuk RAM PC nya enggak akan terlalu beban ya karena cuma menampilkan saja seperti itu oke dan disini admin akan menguji coba banyak untuk tiga handphone itu menggunakan USB ya lalu untuk satu handphone itu admin akan coba menggunakan hotspot Oke lalu kebetulan di dua handphone ini sudah root dua handphonenya no root ya seperti itu oke lanjut saja dan untuk aplikasinya ini ya temen-temen kalian bisa download download saja iscrcpy bentar admin perlihatkan untuk kalian nah itu ya Nah ini ya iscrcpy ini admin sudah pernah bahas silahkan cek saja di video dan kita klik dua kali ya temen-temen kita double klik nah tampilannya aplikasinya akan seperti ini ya temen-temen nanti di sini device-device nya akan ke-detek di sini semuanya ada berapa device ataupun perangkat yang terhubung itu ada di sini dan jika kalian ingin menggunakan Wi-Fi ataupun wireless itu akan di sini ya kalian masukkan di sini Oke jadi untuk caranya gimana Bang untuk cara menggunakan aplikasi ini ataupun software ini mudah-mudah banget ya kalian install saja jika sudah selesai di install handphonenya harus mengaktifkan mode debugging ataupun mode pengembang ya jadi mode debuggingnya diaktifkan dan jika sudah tinggal dicotokkan saja seperti itu Oke nah disini kita uji uji coba satu handphone dulu ya temen kita langsung uji coba biar enggak terlalu basa-basi langsung kita colokkan satu handphone nah oke itu sudah ke-detek satu handphone jika ada perizinan debugging USB kalian izinkan Oke seperti ini kita refresh nah jika sudah seperti ini berarti sudah diizinkan ya teman-teman kita kita klik tulisan mirror Oke kita klik seperti ini dan yak ini sudah tampil hai 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 namun eh di handphone ini ya bentar-bentar kok malah gini eh di handphone ini enggak bisa disentuh ya ini ya admin geser kiri kanan tuh nggak bisa mungkin proses debuggingnya admin kurang diizinkan semua ya kita coba cek untuk di mode debugging ataupun mode pengembang kita cek biar bisa disentuh ya kita ke opsi pengembang seperti ini kita cek disini oke 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 lalu mode debugging kabel ini nggak bisa diaktifkan ini nih oke apa ya ini kayaknya settingannya ya ada yang pokoknya ini nggak bisa di klik kalau yang ini ya oke ini no root untuk handphonenya ini Redmi Note 11 Pro dan ini UI berapa oke ini Hyper OS ya ini sudah menggunakan Hyper OS Oke ini nggak bisa di klik lanjut kita coba Hai colokkan handphone Redmi Note 10 Pro punya admin ini juga no root nah disini sudah ke detek ada dua ya yang the face jalur USB ini ya oke kita ini yang beling atas ya kita klik mirroring nah ini sudah nah ini sudah kita transfer data saja oke nah ini oke kalau ini ini malah bisa digerak-gerakan ya teman-teman kalau handphone punya pin yang ini ini eh bentar-bentar ya pin coba perpanjang nah seperti ini untuk tampilan layarnya ini malahan bukan Hyper OS ya tapi masih MIUI 14 nah ini ya MIUI 14 dan ini pun kayaknya belum ada pembaruan lagi ya ini MIUI 14 nah itu ya MIUI 14 dan ini bisa di klik teman-teman ini keadaan nggak di root ya ini keadaan nggak di root dan disini developer option ataupun mode pengembangnya admin aktifkan seperti ini oke mungkin setelan keamanan ini ya ya admin belum centang disini ya kita coba cek disini pengembang oke oh ini ya oke ini memerlukan jaringan oke mungkin keamanan itu ya yang perlu mungkin yang ini yang perlu dicentang biar biar bisa disentuh ya kurang lebih seperti itu kalau ini bisa disentuh kalau ini nggak bisa oke kita kembali saja nah seperti ini ini juga kembali oke ini sudah dua handphone ya teman-teman ini Redmi Note 11 dan ini Redmi Note 10 Pro dengan MIUI 14 oke kita coba tambah satu device lagi ya teman-teman tentunya di setiap handphone ataupun device nya harus mengaktifkan mode debugging ya nah ini kita colokkan kita cek nah disini sudah ke detect ini ya ke detect juga kita cek oke kita klik mirroring oh ini yang barusan ya sorry yang ini ya berarti ya kita mirroring nah ini oke oke ini sudah ada tiga kalau ini bisa ya karena ini sudah root jadi disini sudah terinstall magisk nah ini ya ini sudah terinstall magisk dan the face nya ini kita perlihatkan kepada kalian eh ini ini leksi j1 aset j1 ice ini ya informasi ini Android 5 dan seperti ini lah ya ini bisa karena di root juga ya dan mode debugging nya juga aktif jadi meskipun root wajib eh debugging aktif nah ini ya mode debugging USB aktif seperti itu oke oh ini ya oke sip oke j1 ice nya sudah lalu kita coba eh yang wi-fi ya jadi disini untuk handphone yang akan admin apa namanya ya yang akan admin mirroring ini kan sudah handphone root ya keadaan root dan sudah bisa dikonekkan dengan scrcpy admin coba gunakan cara yang serupa jadi admin hidupkan mode hotspot nya lalu disini kita konekkan PC ini ke hotspot ya ini ya Redmi Note 5A kita konek dan seperti ini ini no internet karena memang gak menghidupkan data lalu kita cari IP nya nah yang kita perlukan itu IP ini ya IP DNS DNS server pin zoom nah itu ya yang kita perlukan IP DNS server mungkin jika handphone ini sudah terhubung ke router mungkin secara apa namanya wireless nya itu bisa lebih banyak kemungkinan ya karena kita butuh IP gateway nya sebenarnya untuk bisa connect ataupun mirroring ke handphone seperti ini oke jadi IPv4 nya ataupun IP gateway nya itu 192 168 43.37 yang ini ya teman-teman oke jika sudah ketemu seperti ini 4337 kita coba cek disini ya kita masukkan disini jadi kita 192 168 titik 43.37 dengan port 5555 oke jadi ini TCP 55 oke jika sudah seperti ini kita klik connect oke connection sukses dan disini statusnya itu disconnect wireless mode itu connect ya teman-teman kita klik mirroring nah ini ya sudah bisa ya teman-teman nah ini yang ingin perlihatkan untuk kalian oke bentar cek ini kalau nggak terhubung berarti ini nah kita konekkan kembali ini ini sudah connect kita refresh kita coba mirroring sudah bisa oke jadi seperti ini ya teman-teman ini sudah bisa kita cek di setting kita cek di hotspot jaringan hotspot setting satu perangkat terhubung ini ya betul ya SSIDnya ataupun nama hotspotnya itu sudah betul Redmi Note 5A jadi seperti itu ya yang tiga ini yang ini ini itu menggunakan USB yang ini menggunakan wireless ataupun hotspot nah ini kan keadaan root nih ya handphonenya ini keadaan root ini juga root gimana kalau yang nggak ke root oke kita uji coba yang nggak root berarti yang handphone Redmi Note 10 ya kita coba Redmi Note 10 yang ini Redmi Note 10 kita mode wireless oke kalau nggak bisa kita coba ini ya kita hidupkan dulu wirelessnya hotspot kita aktifkan lalu disini kita cek SSID nya Redmi Note 10 Pro oke kita coba ganti ke Redmi Note 10 Pro nah ini ya kita coba ini yang non root ya teman-teman kita coba ini sudah terhubung kita cek propertise ataupun propertise IP nya hmm 192 168 79 19 oke kita coba ini ya 79 19 oke kita coba 08 7 9 19 bener nggak sih bentar ya 7 9 19 oke sudah benar kita coba dan kita coba connect oke disini oh mungkin karena nggak kerut ya jadi nggak bisa ya jadi harus punya IP tersebut ya oke jadi intinya cloudmin gunakan handphone yang non root yang belum mengaktifkan adb TCP nya TCP 55 itu nggak bisa di wireless ataupun di mirroring ya seperti itu namun jika menggunakan yang ini yang apa namanya yang Redmi Note eh ini kok bentar-bentara mungkin bisa ya ini kita coba lagi kita refresh refresh kita coba konekkan wah tetap nggak bisa ya berarti memang harus di root dulu ya untuk handphonenya kita coba Redmi Note 5 kita coba connect lagi ini sudah connect IP nya kita cek masih sama ya masih sama IP nya dan kita refresh di sini kita refresh dulu lalu kita mirroring nah seperti itu ya jadi harus mengaktifkan TCP 55 nya dulu ya biar bisa di mirroring seperti itu oke oke jadi seperti itu ya untuk testi dari aplikasi ISCR CP tentunya ini kalian bisa mirroring sebanyak mungkin ya jika admin disini punya lebih banyak device tentunya admin akan uji coba nih ini kuat sampai berapa device ya dan selama admin coba ini ini nggak lemut ya enak ya ini pun nggak lelet nah seperti itu ya lalu ini juga untuk suaranya juga akan di record disini lalu menu nya disini juga ada screenshot install aplikasi kecilkan volume mute volume notifikasi masih banyak fitur-fiturnya startup kamera kita coba startup kamera start recording start startup kamera nah ini ya temen-temen ini startup kamera jadi ke record oke kita kita coba kita coba kita coba yang mana nih coba yang mungkin coba yang redmi oh yang ini ya yang J1 AC aja ya kita coba J1 AC start kamera untuk J1 AC itu nggak 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 bisa ya start kamera tuh nggak bisa nah itu ya nggak support oke nggak masalah kalau yang Redmi Note 10 kita uji coba start kamera juga nah itu ya temen-temen which ini eh apa namanya handphonenya ini ya oke kabel datanya ini ya kalau yang barisan kita start kamera lagi nah itu ya suaranya juga masuk di sini enak ya temen-temen jadi seperti itulah wah sorry ada minuman nah itu SDB dan ini handphone-handphonenya itu ya oke jadi seperti itu oke mungkin cukup sekian ya video kali ini semoga membantu itu dan jika kalian suka dengan konten seperti ini dicoba seperti ini silahkan kalian like dan subscribe jika banyak kliknya admin akan coba mengotak-ngatik aplikasi ini bisa apa saja ya kurang lebih seperti itu oke sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati